Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal aydin wal faidin mohon maaf lahir dan batin kembali bersama saya teman-teman kali ini saya akan membuat baju tunik bawah badannya di kerut teman-teman dan bagian tangan dan dadanya dadanya saya akan potong dan dicubit-cubit atau di jahit kecil-kecil kita langsung saja ini badannya dipotong dahulu bagian bawahnya dan ini buat tangannya teman-teman nah seperti ini dibikin garisan-garisan ini jaraknya 8 cm teman-teman dan ini saya sudah memotongnya ini buat badan atasnya ini buat sambungan bawahnya nah di kerut ini tangannya dicubit-cubit seperti ini sebelumnya akan saya kasih tanda dulu teman-teman oke baik teman-teman kita langsung saja menjahitnya ini sudah dikasih tanda cara menjahitnya seperti ini dicubit kecil saja pelan-pelan ini kayaknya serong teman-teman jadi jangan ditarik dibiarkan saja seperti ini dan ini jaraknya 8 cm selamat menikmati terima kasih terima kasih setelah selesai semuanya teman-teman dan ini ini kita tempelkan pada pola tangan lalu dipotong dulu bisa makan dan ini sudah selesai kita sambungkan saja dulu ini bagian bagian dalamnya teman-teman yang dicubitnya di bagian luar oke setelah selesai lalu lalu ini bagian depan saya potong juga karena ini akan dicubit juga sama sama seperti pada bagian tangan ini dijahit sama teman-teman oke ini ini sudah selesai juga dibuat dibuat badan badan bagian atasnya lalu disambungkan lagi pada badannya teman-teman selamat menikmati nah ini setelah semuanya selesai teman-teman di obras juga lalu saya akan pasangkan tangannya caranya seperti ini ini bagian depan depan teman-teman kan lebih gede ya teman-teman kita kasih tanda dulu ini nah seperti ini untuk tanda ini kita gabungkan pada tangan sambungannya nah seperti ini tapi sebelumnya saya jahit jarang dulu ini bagian di atas tangannya tujuannya hanya untuk mengkerut agar mengkerut sedikit teman-teman nah seperti ini nanti bisa diikuti ulang jika kita memasang tangannya lalu ini sambungan ini ditempelkan saja pada tanda yang tadi seperti ini teman-teman lalu diikuti saja bekas jahitannya dan di atasnya juga ada tanda seperti ini kemudian pundaknya nah ini pilih selesai dan ini bagian bawahnya kita kelim dulu teman-teman nah ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman terima kasih semoga semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih